Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi Yaitu mengenai kabar dan informasi terbaru Hari Jambi dan Lesti Kejora Bagaimana kabar terbaru tentang mereka sekarang ini Simak videonya sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan Melalui komentar di bawah video ini Rizky Syafaruddin Atau yang lebih dikenal dengan nama Rizky The Academy dikabarkan akan segera menikah Hal itu lantaran sejumlah komentar Yang membanjiri unggahan milih Rizky Terlebih beberapa rakan selebritis Juga ikut turut menyinggung soal jodoh Rizky The Academy Di antara temannya yang ikutan menyinggung soal itu adalah Dimas Seto dan Adrian Maulana Mereka kompak berkomentar pada unggahan yang sama Pada postingan milik pribadi Rizky beberapa saat yang lalu Kala itu Rizky tampak mengunggah sebuah foto di Instagram Pada tanggal 13 Juni 2020 Rizky juga menuliskan dalam postingan tersebut Tentang soal mengayomi sebuah keluarga Gara-gara unggahan ini Rekan selebritis dan warganet lainnya Juga ikut berkomentar dalam postingan tersebut Adapun yang dituliskan oleh Rizky The Academy adalah sebagai berikut Kunci untuk mengayomi keluarga kita Adalah rubah jati diri kita yang ada pada diri kita sendiri Merubah pola kebiasaan buruk Dengan membiasakan diri Hidup dengan sunnah Rasulullah SAW Jaminan langsung Allah SWT Adrian Maulana pun kemudian nyeplos Soal undangan yang diduga Undangan pernikahan Dia menulis Abang tunggu undangannya segera Tulis Adrian dalam komentar postingan Rizky Rizky pun membalasnya dengan mengaminkan saja Rizky bahkan meminta tolong kepada Adrian Untuk membantunya mencarikan jodoh Masya Allah bang Amin doain ya Carikanlah bang yang solehah Yang baik akhlaknya Tambah Rizky Hingga seorang warganet mempertanyakan status Rizky yang sebenarnya Katanya udah mau nikah Kok masih suruh nyariin Pimplandih tulis warganet Dimas Seto juga mendoakan agar Rizky diberikan jodoh yang baik Masya Allah calon suami idaman Insya Allah akan mendapatkan isteri yang solehah Tulis Dimas Seperti yang sudah diketahui Rizky telah putus dari pedangdut Lesti ke Jorah Setelah mantap berhijrah Rizky pun juga mengubah penampilannya Ia kerap membagikan unggahan bernada islami di akun instagramnya Setelah hubungannya kandas dengan Lesti Rizky disibukkan dengan kegiatan keagamaan Terlihat pula di akun instagramnya Saudara kembar Ridhode Akademi Kerap mengunggah kalimat-kalimat yang penuh dengan islami Dari penampilan barunya itu Tampak Rizky yang kini jauh berbeda Dengan Rizky yang sebelumnya Rizky kini terlihat lebih dewasa Karena ia merawat jambangnya Agar terlihat lebih agamis Dan pastinya mengikuti sunnah rasul Itulah kabar yang bisa kami sajikan Dan kami sampaikan kepada kalian Mengenai pernikahan Rizky The Akademi Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax